Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memiliki data menggunakan tambahkan pemotong jadi nanti kita bisa melakukan pemiliki data dari data yang sudah ada data yang kita miliki menggunakan slicer atau pemotong yang biasanya kita menggunakan tampilan filter ya menggunakan filter ataupun menggunakan formula rumus query nah disini kita gunakan kita coba gunakan tambahkan pemotong baik ini bisa kita manfaatkan misalnya untuk memiliki data banyak data misalnya yang kriteria misalnya disini kita mau memiliki nilai berdasarkan kelas berdasarkan nilai tertentu lanjut kita ke menu data disini saya contohkan datanya hasil penilaian semester ya Oke kita ke menu data tambahkan yang di sini sudah ada hampiran tempotongnya kita sesuaikan disini warnanya merah merah terus kita tengahkan tagnya terus kita ketik disini Hai pilih kelas ini Hai pilih kolom pilih kolom dahulu ya misalnya saya pilih kolom kelas ya sini sesuaikan pilih kelas pilih kelas eh terus kita keluar ya ini sudah jadi fiturnya kalau kita pilih disini ada dua kelas yaitu 8384 masih dicampur ya Oke kita pilih masih bisa menggunakan ini bisa menggunakan ini sama aja ini ya kita kosongkan terpilih kelas 83 ya ini nanti kalau kita okekan 83 semua kalau kita pilih kelas 84 maka akan terpilih 84 semuanya berikutnya kita akan mengurutkan urut datanya berdasarkan nama ya urut abjad dari abjad caranya udah berputus ini terblok seluruh baris dan kolom ya kita ke data tam urutkan tentang ke opsi pengurutan tentang lanjutan kita pilih ini atau kita centang dulu datang mau dikitari sender biar muncul judul kolomnya terus kita pilih nama dari A ke Z kita pilih terus kita urutkan ini sudah urut namanya dari A sampai Z langkah berikutnya kita buat lagi pilih terbaru kita salin dan terus kita tempel kita berikan yang ini cara memindahkannya klik diseret ya ini sama kita klik sampai muncul tangga seperti ini edit jadi kriteria kedua nah kita ganti saja jenis biaternya disini data gunung bukan yang kelas tapi skornya skor kita sesuaikan warnanya misalnya ini terus ini kita ganti pilih skor Hai perasa nilai ya lu sudah sudah jadi ya tadi ini terpilih 84 84 semua kita akan memilih yang skor 12 berapa orang situ satu orang kita pilih saja disini kosongkan tapi yang 12 ya kalau susah kita ketik saja 12 12 amper 20 kita oke maka akan muncul 12-20 yang tadi ini kita hapus saja Oke ya jadi seperti ini terus kita pilih terlalu kita oke oke empat semua ya terus kita tarik ke atasnya ini karena kita berlaku filter ya jadi ada baris yang disembunyikan eh kita tarik ke bawah sini terus kita pilih Hai kelas telpon tinggal ya kita oke kan kembali hai 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 kita pilih skornya semua ya Hai ini masih sampul semua skor ya Hai kayak kita Hai ini skor yang banyak bisa 13 13 kelas kita pilih saja disini kosongkan dulu hai 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 susah ya enggak kita ketik 13 itu kemudian jadi seperti itu cara menggunakan slicer pemotongan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 Explorer